Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapu Lulu Gunal Farisi Di video ini aku membuat martabak mini dari tahu Ini rasanya enak banget ya teman-teman dan super ekonomis banget Mau tau gimana cara buatnya, tonton videonya sampai habis ya Di sini juga aku akan membagikan tips cara membuat kulit martabak yang super tipis Tidak mudah sobek dan juga tidak lengket Bagi teman-teman yang belum tahu dan penasaran gimana cara membuatnya Wajib tonton videonya sampai habis Agar tahu jelas gimana cara membuatnya Dan jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang Terima kasih Pertama-tama kita akan membuat kulit martabaknya terlebih dahulu Kita siapkan 200 gram tepung terigu Kita gunakan protein rendah agar hasilnya renyah tidak alot Dan setelah itu kita tambahkan setengah sendok teh garam Lalu kita aduk-aduk sampai merata Biasanya protein rendah itu bermerek kayak tulip atau payung Seperti itu ya teman-teman Tepung curah gitu ya kalau protein rendah Setelah itu kita masukkan air sebanyak 250 ml Kita masukkan secara bertahap sambil kita aduk-aduk Biar hasilnya enggak bergerindil gitu ya teman-teman Kita aduk-aduk terus sampai adonannya licin dan halus Atau teman-teman bisa menggunakan mixer ya Kalau biar hasilnya itu halus Ini produknya saya ganti dengan whisk Biar nanti lebih cepat dan juga hasilnya halus Kita aduk-aduk terus Nah sampai seperti ini ya teman-teman Adonannya sampai halus kayak gini teksturnya Jika udah kayak gini akan kita istirahatkan dulu Biar adonannya lebih lentur nantinya Kurang lebih selama 10-15 menit Selanjutnya kita akan membuat isian martabaknya Yaitu tahu Bahan utamanya disini kita gunakan tahu Saya pakai 10 buah tahu ukuran kecil Kita haluskan manual aja Setelah tahunya halus Sekarang kita akan membuat bungunya Ini udah saya siapkan Dan untuk takaran resepnya Sudah saya tulis lengkap di description box ya teman-teman Jangan lupa dibaca Dan ini kita haluskan secara manual aja Jika udah setengah halus kayak gini Kita sudah ini ya teman-teman Kayak gini aja Setengah halus gitu Lalu kita akan memasaknya Ini udah aku siapkan minyak Sekarang kita tumis bungu yang sudah kita haluskan tadi Kita masak sampai harum dan juga matang Setelah bumbunya matang dan tanas Sekarang kita masukkan tahunya Lalu kita tambahkan 1,4 sendok teh lada bubuk Kemudian kita aduk-aduk dulu Setelah itu kita tambahkan 1,4 sendok teh kaldu bubuk Dan kita aduk-aduk sampai merata Dan disini saya menambahkan 1,4 sendok teh gula pasir Kemudian ini kita aduk-aduk sampai merata Disini saya menambahkan lagi Setengah sendok makan tepung terigu yang sudah dilarutkan Biar hasilnya mengental Tidak banyak mengandung air Atau teman-teman bisa mengganti dengan cara Tahunya diperas Nah disini sesuai selera aja ya Mau diperas atau ditambahkan tepung Dan kalau sudah asat dan mengental seperti ini Kita matikan aja kompornya Ini hasil tahu yang baru saja kita masak Dan disini kita akan menambahkan lagi daun bawang Sebanyak 2 batang Yang sudah kita iris-iris Lalu ini kita aduk-aduk sampai merata Dan juga tambahkan 1 butir telur Kemudian ini kita aduk sampai merata Di sini saya tambah lagi daun kol Sebanyak 1 lembar yang sudah dihiris-iris Karena saya rasa tadi daun bawangnya kurang banyak ya teman-teman Jadi saya tambahkan kol Dan ini kita aduk-aduk sampai merata Jika sudah merata ini kita sisihkan dulu Sekarang kita lanjut ke adonannya tadi Nah ini ya teman-teman hasilnya yang sudah kita diamkan selama 10-15 menit Kurang lebih 15 menit ya teman-teman Nah ini kita aduk-aduk Dan disini saya tambahkan lagi air sebanyak 50 ml Kemudian ini kita aduk sampai merata Dan hasilnya itu licin ya Licin dan juga halus Kita aduk-aduk terus Jika sudah merata baru ini siap kita gunakan Nah seperti ini ya teman-teman Oke selanjutnya kita akan membuat kulitnya Di sini kita gunakan kuas Dan ini sudah kloter yang kelima ya teman-teman Kita kuas tipis-tipis sampai merata Biar nanti itu hasilnya cakep ya teman-teman Dan setelah merata kita masak Ini kita panggang sampai permukaannya kering Dan sampai pinggirannya itu mengelupas ya teman-teman Nah seperti ini Ini sudah mengelupas Ini sudah siap kita angkat Lalu panggang lagi sisanya sampai habis Dengan cara kita kuas-kuas seperti ini Biar nanti hasilnya tipis Dan menghasilkan banyak ya teman-teman Dan ini hasil kulit martabak yang kita buat ya teman-teman Jadi satu resep tadi itu menghasilkan 23 lembar Seperti ini ya Sekarang kita siapkan perkatnya Ini tepung terigu yang sudah dilarutkan Sekarang kita siapkan kulitnya Lalu kita tuangkan tahunya sebanyak 1-2 sendok Atau tergantung selera saja ya Setelah kita tuangkan Ini kita lipat Seperti ini Ini gampang banget semuanya pasti bisa Lalu kita kasih perkatnya Jadi dikasih lem kayak gini Biar nggak gampang lepas Waktu digoreng Atau nggak mudah pecah Nah ini sudah jadi Lakukan sisanya sampai habis Ini martabaknya sudah jadi Sudah selesai Dan ini akan kita goreng Siapkan minyak Lalu kita goreng martabaknya Tips menggoreng martabak mini Jadi kalau mau goreng martabak Kita pastikan minyaknya itu benar-benar panas Biar hasilnya itu bagus Nggak mudah pecah Jadi kalau minyaknya itu kurang panas Dia akan mudah pecah Dan juga kalau martabaknya itu Nggak direkatkan Atau nggak dikasih lem gitu ya teman-teman Dia akan buka Nah ini seperti ini ya contohnya Jadi disini tadi itu ada yang terlewatkan Tidak dikasih lem Nah hasilnya kayak gini teman-teman Dia buka Dan ini martabak yang kita gunakan Minyak setengah panas tadi ya teman-teman Jadi hasilnya kayak gini Isiannya itu pecah Selanjutnya kita akan menggoreng Menggunakan minyak yang panas Nah seperti apakah hasilnya Jadi kalau minyak yang benar-benar panas itu Hasilnya bagus ya teman-teman Nggak mudah pecah Karena dia langsung kering gitu Dan untuk membaliknya Ini kita pastikan permukaan bawahnya itu Udah kering ya teman-teman Jadi pas dibalik itu Nggak mudah pecah Dan ini hasil martabak yang kita goreng Menggunakan minyak panas Jadi kulitnya nggak ada yang buka Dan isiannya itu nggak ada yang keluar Pastikan teman-teman Kalau menggoreng martabak itu Minyaknya benar-benar panas ya Biar isiannya nggak keluar Nah ini dia teman-teman Martabak mini tahunya Udah selesai kita goreng semua Hasilnya dapet 20 buah Dan ini tinggal 19 Yang satu Udah aku cemil dulu nih ya teman-teman Hehehe Penasaran sih sama rasanya Dan ini aku mau kasih tau Ke teman-teman semuanya Seperti apa hasil martabak buatanku Nah di luarnya itu garing Dalamnya kayak gini ya teman-teman Nah bisa dilihat sendiri Nah bagi permukaan Yang kena Apa Isiannya itu tetep Lembut kayak gitu ya teman-teman Nah kita akan makan Ini enak banget ya teman-teman Tadi udah nyoba satu itu Enak banget dan ketagihan terus Ini rasanya enak banget Cocok banget buat Ngemil di rumah Dan cocok banget buat Ide bisnis Jualan di bulan puasa nanti Ini cocok banget Oke teman-teman Sampai sini dulu Sedikit resep dari saya Semoga bermanfaat Dan menginspirasi Apabila ada kata-kata Yang kurang pas Dalam saya menyampaikan resep Saya mohon maaf Dan sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax